Oke kita mulai Dan ibu bapak sekalian Dari Sabeng sampai Merauke Ini bertepatan juga Hari kelahiran Pancasila 1 Juni ini Saya rasa kita punya satu wakilnya yang cukup Menarik untuk diperbincangkan Ini Walaupun masih libur Tapi ada yang di kampus Masian atau ada yang di rumah Masian masih kita Menyimak nanti di dalam Sesi Diskusi atau bincang-bincang terkait Dengan JAPFUM Tidak berpanjang Kata mungkin karena Pembicara hari ini juga sudah banyak Dikenal oleh Forum ini maka saya tidak perlu Memperkenalkan Sehingga Langsung saja Prof. Inam bisa nanti Menyampaikan materinya Materi kita memang Tunggal hari ini kita bincang-bincang Persoalan tentang Jabatan fungsional Bagaimana Strategi yang bisa kita Lakukan Terkait dengan Pengajuan Jabatan ke Guru besar tentunya Yang ini menjadi Idaman menjadi cita-cita kita Bersama melalui Visiting Profesor mudah-mudahan Bisa mendapatkan Banyak hal Strategi Yang bisa kita Lakukan Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya Saya Coba untuk Nanti Memimpin di Bincang-bincang ini Saya dari WMM Namanya sudah Tertantum disitu Oke saya Persilakan langsung Prof. Inam Bisa menyampaikan Materi Selengkapnya Nanti Biar Nanti Selanjutnya bisa Diskusi nanti Lebih banyak Oke Monggo Prof. Inam Maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat selalu Bapak Ibu Terima kasih atas Perkenannya untuk hadir Pada bincang-bincang sore hari ini Sebelumnya Saya mohon maaf Di jadwal itu Seharusnya Pagi hari Tapi karena Saya barusan Keluar kota Dan baru datang ini Rumah saya Di kabupaten Ada salam di kota Berarti keluar kota Sehingga baru datang Saya mohon maaf Sehingga Kegiatan ini Agak terlambat ya Yang seharusnya Jam 3 kita mulai Tapi Karena Jam 3 Kurang 10 Itu baru adang Jadi mohon maaf Mungkin waktunya Tidak tepat Tapi insya Allah Meskipun awalnya Tidak tepat Tapi mudah Dan akhirnya tepat Nah Itu paling tidak Tadi sampaikan Pak Bambang Bahwa yang hadir Pada sore hari ini Dari Sabang Sampai Merauke Plus Kawan-kawan kita Di Brunei Di Malaysia Insya Allah Di Singapura Itu ada Pak Mansur Dari UMS ya Universitas Malaysia Sabah Insya Allah Ada itu Jadi saya coba Lihat ada itu Dan terima kasih Bapak Ibu Yang Profesor Ini sana Pak Riyadi Dari Berantalu Terima kasih Prof Sri Langgan Terima kasih Dan yang lainnya Atas kehadirannya Mudah Bapak Ibu Yang sudah Profesor Nanti dapat Membantu Saudara-saudara Kita Yang sedang Dan proses SGB Medah Prof Amang Juga Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Bisa memberikan makhluk dan manfaat Bagi semua Ibu Bapak Sekalian Dan insya Allah Ibu Bapak Saudara-saudara Bahwa Di Kelompok VB ini kan Tidak semuanya Ke arah GB Tapi ada juga yang Asisten Ahli Mungkin demikian Tapi saya yakin Saya yakin Mungkin kawan-kawan yang Asisten Ahli Bisa lompat Ke RK Kawan-kawan yang Lektor Bisa lompat Ke GB Kecuali Pak Tono Tidak usah lompat Tinggal nendang saja Ini nanti Insya Allah Bisa itu Ibu Bapak Sekalian Bapak Ibu Material ini Sudah saya ser Di chat Silahkan Di download Jika diperlukan Ibu Bapak Sekalian Mudah-mudahan Apa yang kita Diskusikan Bisa Memberikan Semangat Kita Untuk GB Bu Arba Iyah Ini juga Datang Sampai Perjalanan Sepertinya Ya Bu Ar Oke Saya Share Screen Bapak Sekalian Mohon Saya Baru Berdat Belum Ngopi Silahkan Bapak Ibu Silahkan Diminum Kopinya Biar Menyemangati Saya Belum Ngopi Sebentar Karena Hari Hari ini Insyaallah Full Semua Disiapkan Kopi Snack Ada Di Tempat Ibu Bapak Sekalian Kalau Kurang Nanti Bisa Minta Pak Ton Menyiapkan Dikirim Via Whatsapp Ibu Bapak Mari kita Bincang Bincang Berkenaan Dengan Beberapa Hal Yang Mungkin Kendala Kendala Mungkin Problem Ketika Kita Ngurus Jabatan Fungsional Bagaimanapun Ini adalah Bagian Dari Pengalaman Saja Saya Yakin Yakin Nanti Ibu Bapak Juga Bisa Saling Sharing Beberapa Pengalaman Yang Ditemui Mudah Mudahan Pengalaman Yang Jelek Itu Tidak Ada Dan Tidak Terjadi Pada Diri Ibu Bapak Sekalian Ini Yang Kita Harapkan Ibu Sekalian Sebelum Mulai Mari Kita Coba Membuat Renungan Renungan Terlebih Dahulu Karena Dengan Ketemu Begini Itu Insya Allah Ketika Kita Saling Berbagi Mencoba Kita Membuat Renungan Insya Allah Akan Menyemangati Sebab Ibu Sekalian Ngurus Pangkat Itu Sesuanya Bukan Tidak Bisa Tapi Seringkali Semangatnya Yang Kadang Naik Turun Ibu Bapak Insya Allah Ini Apa Yang Pernah Dilakukan Dan Disampaikan Ini Juga Sesuatu Yang Menginspirasi Kita Saya Selalu Mencoba Untuk Mengubah Kesulitan Menjadi Kesempatan Ibu Bapak Sekalian Setiap Kita Siapapun Kesulitan Mesti Ada Tapi Apa Yang Kita Lakukan Bahwa Setiap Kesulitan Mari Kita Coba Ubah Menjadi Sebuah Kesempatan Apa Mungkin Urusan Dunia Tidak Dan Tidak Mungkin Ketika Kita Menemui Kesulitan Mari Kita Coba Kita Merenung Karena Tidak Setiap Orang Menemui Kesulitan Karena Tidak Pernah Ngurus Apa-apa Kalau Kita Tidak Pernah Ngurus Apa-apa Tidak Berbuat Apa-apa Tidak Pernah Memenuhi Kesulitan Ini Yang Terjadi Saya Sering Melihat Saya Sering Mendengar Kawan-kawan Yang Pernah Saya Kenal Doktor Sudah 20 Tahun Tapi Dia Tidak Pernah Menemui Kesulitan Untuk Sebab Dari Kesulitan Itulah Kita Mencari Solusinya Ini Yang Harus Ada Pada Diri Kita Mohon Maaf Tidak Niatan Menggurus Siapapun Tapi Mari Kita Berbagi Ibu Bapak Sekalian Kata Konfusius Itu Hidup Itu Sederhana Kita Yang Membuatnya Sulit Ibu Bapak Sekalian Kenapa Kita Membuat Sulit Boleh Jadi Ketika Kita Menjalani Hidup Ini Apasih Sesungguhnya Hidup Itu Kalau Kita Menjadi Seorang Desen Ya Jelas Kegiat Desen Itu Apa Sederhana Saja Sesungguhnya Yang Kadang Kita Mempersulit Diri Kita Sendiri Katanya Membuat Artikel Sulit Katanya Padahal Dia Belum Pernah Mencoba Jangan-jangan Belum Tentu Ketika Seseorang Itu Mempunyai Alat Kemudian Dia Tidak Menemui Kesulitan Pak Tono Ini Jurusannya Bahasa Inggris Punya Alat Tapi Beberapa Waktu Yang Lalu Discontinue Tapi Tidak Apa-apa Tapi Sebentar Lagi Sudah Goal GB Mudah-mudahan Kita Doakan Bersama-sama Saya Punya Teman Di Jurusan Bahasa Inggris Kalau Kalau Seandainya Bahasa Itu Merupakan Merupakan Suatu Hal Yang Utama Maka Teman-teman Jurusan Bahasa Inggris Seharusnya Banyak Yang Jadi Profesor Tapi Faktanya Sementara Belum Dia Yang Mempersulit dirinya Pak Bambang Ini Jurusannya Pertanian Tapi Alhamdulillah Kemarin Sarat Utama Sudah Wujud Sebentar Lagi Ini Proses GB Jalan Pak Bambang Sekretaris Program S3 Ilmu Pertanian Di UMF Memang Perjalanannya Panjang Karena Pak Bambang Tug Pengen Bagaimana Ketika Pengukuhan Itu Seperti Temanten Suami Istri Bersama-sama Karena Bambang Sudah Ngurus Bambang Ini Sebentar Lagi Jadi Ibu Sekalian Mari Kita Lihat Bahwa Hidup Ini Sangat Sederhana Tidak Ada Yang Sulit Tapi Kita Sendiri Yang Mempersulit Ibu Bapak Anda Mungkin Bisa Menunda Boleh Jadi Begitu Tetapi Ibu Sekalian Waktu Tidak Akan Menunggu Kita Pekerjaan Yang Kita Lakukan Boleh Kita Tunda Tapi Waktu Tidak Menunggu Kita Kecuali Jamnya Rusak Tidak Tidak Pernah Bergerak Nah Ini Yang Terjadi Paling Salah Sekalian Mari Kita Coba Kalau Menghentikan Menghentikan Waktu Waktu Terus Berkulir Dan Bergilir Ini Yang Harus Apada Diri Kita Ada Kawan Saya Ketika Lulus S3 Sudah Punya Perencanaan Tapi Fakta Yang Ada Wah Ini Saya Bisa Melaksanakan Ini Tapi Dalam Perjalanan Waktu Mungkin Hampir Lima Bulan Nggak Ada Giat Sama Sekali Boleh Jadi Artikanya Juga Nggak Jadi Kegiatan Yang Lain Juga Nggak Ada Hasil Nggak Mari Kita Coba Renungkan Pada Diri Kita Ibu Paskal Jangan Sampai Kita Menunda Karena Menunda Sesuatu Itu Sesungguhnya Merugikan Diri Kita Baskal Bapak Ibu Ada Renungan Kamu Tidak Perlu Menjadi Luar Biasa Untuk Memulai Tapi Kamu Harus Memulai Untuk Menjadi Luar Biasa Saya Yakin Ibu Bapak Sekalian Yang Sudah Doktor Ini Kan Iblat Memperoleh Doktor Itu Sesuatu Yang Sangat Sulit Pendidikan Forma Yang Kita Ambil Paling Tinggi Adalah Doktor Dan Ibu Bapak Sudah Bisa Memperoleh Doktor itu Tapi Apa yang Ibu Bapak Lakukan setelah Doktor Karena Ibu Bapak Belum menjadi Luar biasa Kalau belum Berbuat Orang Mengatakan Artikel itu Susah Tapi Sesungguhnya Kalau boleh saya Katakan Lebih susah Membuat Disertasi Daripada Membuat Satu Artikel Dan Ibu Bapak Bisa Membuat Disertasi Alasan Alasan Apalagi Yang Ibu Bapak Sampaikan Kalau Artikel Itu Sulit Faktanya Ibu Bapak Sudah Memperoleh Doktor Tidak Harus Kita Menjadi Hebat Menulis Artikel Tapi Mari Kita Mulai Agar Kita Menjadi Luar Biasa Ini Yang Mungkin Dan Harus Ada Pada Diri Kita Dan Seringkali Nanti Nanti Itu Yang Ada Pada Diri Kita Selanjutnya Ibu Sekalian Pekerjaan Kecil yang Selesai Dilakukan Lebih Baik Daripada Rencana Besar Yang Hanya Didiskusikan Nanti Saya Akan Nanti Saya Akan Nanti Saya Akan Lakukan Dan Diskusikan Aja Tidak Faktanya Ini Yang Seringkali Ada Pada Diri Kita Meskipun Itu Hanya Menulis Judul Dulu Atau Menulis Permasalahan Dulu Itu Lebih Bain Daripadanya Diskusi Sama Seperti Ketika Ibu Bapak Menyelesaikan Disertasi Disertasi Yang Baik Sirinya Hanya Satu Selesai Dan Ibu Bapak Tidak Hanya Diskusi Saja Tetapi Melakukan Dan Menyelenggarakan Serta Mengupayakan Agar Disertasi Selesai Dan Terwujud Bapak Ibu Sudah Memperoleh Gelar Doktor Itu Ini yang seringkali Kita Temui Nanti Saja Dan Hanya Mendiskusinya Hanya Diskusi Terus Yang Dilakukan Tanpa Berbuat Apa-apa Mudah-mudahan Apa yang Kita Lakukan Kita Kerjakan Mulai Kemarin Sekarang Kedepan Harus Kita Lakukan Dan Kita Kerjakan Jangan Berdiskusi Saja Dan Saya Senang Sekali Ibu Bapak Sekalian Ketika Saya Melihat Bahwa Ada Giat Di Grup Itu Masing-masing Membuat Grup-grup Kecil Ini Yang Kita Harapkan Ketika Ibu Bapak Sudah Membuat Grup-grup Kecil Itu Akan Memberikan Manfaat Bagi Diri Sendiri Ibu Bapak Dan Institusi Yang Diri Sendiri Tolong Ibu Bapak Di Grup Itu Dibuat Diskusi Diskusi Kecil Untuk Saling Berbagi Menulis Artikel Dan Coba Dipicarakan Untuk Saling Berbagi Menjadi Pemateri Kuliah Pakar Ini Yang Harus Kita Lakukan Dan Cukup Dengan Daring Saja Selain Itu Untuk Institusi Ibu Bapak Sekalian Tolong Nanti Di Antara Grup-grup Kecil Itu Bisa Saling Membuat MOE Bentuknya Apa Kegiatannya Bisa Jadi Kuliah Pakar Bisa 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 Jadi Penulisan Bersama Dan Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Grup-grup Kecil Itu Lintas Kelompok Karena Disitu Ada Kelompok A Kelompok B Kelompok C Dan Kelompok D Dan Ada Nomor Whatsapp Silahkan Ibu Bapak Jabri Mereka Ajalah Bergabung Di Kelompok Ibu Bapak Sekalian Itu Yang Harus Kita Lakukan Kita Kerjakan Ibu Bapak Dengan Adanya Kelompok Kelompok Yang Dinisiasi Teman Teman Kalau Misalkan Ada Yang Belum Punya Grup Bisa Coba Dibicarakan Dan Lintas Bidang Juga Ini Yang Terus Kita Lakukan Kita Kerjakan Bapak Sekalian Bapak Ibu Kalau Di Dalam Islam Itu Ada Salah Satu Ayat Di Dalam Quran Quran Sesungguhnya Di Dalam Kesulitan Itu Ada Kemudahan Sama Dengan Pandangan Di Atas Setiap Kesulitan Yang Ada Di Situ Ada Kemudahan Ketika Orang Tidak Pernah Mengalami Kesulitan Karena Tidak Pernah Berbuat Karena Tidak Pernah Berbuat Maka Tidak Punya Kemudahan Kemudahan Nah Mudah-mudahan Ini Sekalian Mari Kita Ubah Bahwa Setiap Kesulitan Yang Ada Kemudahan Nah Sekarang Mari Kita Coba Kita Korek Sedikit Demi Sedikit Berkenaan Dengan Bagaimana Kita Ngurus Jabung Untuk GP Dan Sebagainya Secara Administrasi Ibu Bapak Sekalian Penugasan Pengampung Matakulah Tidak Sesuai Dengan Prodi Jasa STK Ibu Bapak Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Yang Jawab Beri Saya S1 S2 Adalah Jurusan A S3 Jurusan B Jadi AAB Ketika Seperti itu Apakah Bisa Saya Menjadi Profesor Pertanyaannya Saya Jawab Bisa Lantas Bagaimana Tentang Ijasa Dan Lain-lainnya Yang Prinsip Bapak Ibu Sudah Punya Ijasa S3 Dan Guru Besar Ibu Bapak Bukan Di A Bukan Di B Bukan Di A Tapi Di B Ini Yang Harus Kita Garisbawahi Ibu Bapak Ini Yang Harus Kita Garisbawahi S3 Kita Apa Dan Kita Bisa Menjadi Guru Besar Sesuai S3 Yang Kedua Boleh Kita Katakan Pengajuan LK Tidak Merujuk Pada Prodi S3 Ini yang Seringkali Terjadi Ini Kesalahan Yang Ada Ada Kawan Saya S1 Jurusan A S2 Jurusan B S3 Jurusan C Ketika Ngurus LK Dia Menggunakan Jurusan Yang A Gak Bisa Atau Mungkin Ketika Ngurus LK Atau GB Jurusannya Yang B Yang S2 Gak Bisa Harus Merujuk Pada S3 Ikhlaskan Ibu Bapak Sekalian Karena Mungkin Seusia Kita Yang Seusia Saya Dulu Sekolahnya Juga Banyak Yang Gak Jelas Artinya Sekolahnya Bisa Jadi S1 S2 S3 S3 Sama S2 S3 Sama Gak Masalah Jadi Untuk Itu Jangan Kekah Kepada Prodi Dimana Ibu Bapak Berada Misalkan Ibu Bapak S1 S2 Jurusannya A Kemudian Ibu Bapak Ada Di Prodi A Tapi S3 B Apa Bisa GB Ke A Bisa Nah Berkenan Dengan Itu Sekarang Ketika Ijasa Ibu Bapak Misalkan Ijasa S3 A A B C Maka Pelaksanaan Pendidikan Penelitian Harus Sesuai Dengan Ijasa S3 Tapi Banyak Diantara Kita Kegiatan Kegiatannya Tidak sesuai Dengan Ijasa S3 Apakah Harus S3 Lagi Boleh Kalau Mau Kalau Enggak Juga Apa Karena Seperti Yang Saya Lakukan Saya Ini Punya S3 Kebijakan Pendidikan Karena Waktu Itu Tidak Mungkin Saya Jadi Guru Besar Maka Saya Ambil S3 Lagi Pendidikan Matematik S2 Saya Itu Sesuai Magister Management Karena Kami Dosen Swasta Di Tempat Kami Waktu Itu Punya S2 Kebijakan Pendidikan Maka Sebagai Bentuk Upaya Untuk Menyiapkan Orang Yang Ada Di Kebijakan Pendidikan Maka S3 Saya Kebijakan Pendidikan Tapi Ketika Perjalanannya Setelah Saya S3 Kebijakan Pendidikan Saya Ambil S3 Lagi Pendidikan Matematik Ketika Pendidikan Matematik Saya Selesai Saya Mengajukan GB Waktu Tahun 2014 Tidak Mungkin Karena S2 Saya Adalah Magister Management Saya Waktu Itu Mau Sekolah Lagi Tapi 2015 Ada Peraturan Yang Tidak Harus S1 S2 S3 Linier Yang Penting S3 Dan Sesuai Dengan Bidangnya Maka Saya Kurungkan Saya S2 Lagi Saya Proses Mengajukan Bulu Besar Saya Ini Contoh Sederhana Bahwa Ketika Bapak Sudah S3 Insya Allah Itu Secara Administrasi Nah Ibu Bapak Seringkali Ketika Kita Mengajukan BB Macem-macem Ya Mungkin Di Perguruan Diki Swasta Yang Banyak Belum Ada Regulasi Urus Jafung Di Institusi Kalau PTN Insya Allah Sudah Jelas Tapi Perguruan Diki Swasta Belum Tentu Ada Regulasi Terkait Terutama Bagaimana Urus Ke Guru Besar Tidak Masalah Itu Yang Penting Ibu Bapak Urus Saja Nanti Mesti Ada Jalan Apalagi Belum Tersedia Fasilitasi Pemberkasan Seperti Aipah Pembiayaan Seperti Apa Semua Dilakukan Mandiri Tidak Apa Ibu Sekalian Sehingga Ketika Institusi Dimana Kita Berada Seperti Itu Jangan Menjadikan Itu Sebagai Kendala Tapi Sebagai Motivasi Agar Kita Dapat Mengurus Jabatan Tertinggi Sebagai Seorang Dosen Tidak Perlu Menyalahkan Institusi Kita Karena Masing-masing Institusi Punya Polose Yang Seolah Berbeda Dan Kekuatan Pembiayaan Pun Juga Tidak Sama Kalau Ibu Bapak Di Institusi Negeri Mungkin Tidak Begitu Banyak Masalah Dengan Aturan Dan Sebagainya Tapi Yang Di Institusi Swasta Saya Yakin Berbeda Ibu Bapak Sekalian Kalau Di Institusi Luar Negeri Beda Lagi Ada Dosen Saya Yang Dari UPSI Itu Ketika Sehingga Saya Kami Pernah Mencarikan Salah Satu Reviewer Dari Indonesia Kita Carikan Dari UGM Waktu Itu Dan Sesungguhnya Lebih Sulit Ketika Kita Melihat Guru Besar Ada Di Negara Tetangga Tapi Kalau Dikitain Relatif Mudah Apalagi Dengan Peraturan Yang Baru Yang Barusan Dikeluarkan Artikel Ketika Ibu Bapak Kuliah Itu Bisa Menjadi Syarat Jadi Ketika Bapak Kuliah S3 Kau Punya A3 DJIB Dan Sekarang Diturunkan Lagi Minimal 0,15 SJR Artinya Tidak Harus K3 K4 Kalo SJR Lebih 0,15 Bisa Menjadi Saran Sehingga Ini Menjadi Kemudahan Kemudahan Mudah Mudah Ibu Bapak Semuanya Yang KOLK Maupun DPP Menjadi Lebih Semangat Karena Pemerintah Sekarang Lebih Memudahkan Lagi Untuk Persalahan Persalahan Ngurus Jabatan Fungsional Ibu Bapak Kaitannya Dengan Pengurusan Misalkan Saja Proses Di Internat Tidak Sistematis Program Studi Bagian SDM Itu Tidak Jelas Jangan Menyalahkan Institusi Jadi Ketika Di Internat Tidak Sistematis Itu Kelebihan Ibu Bapak Sekalian Sebab Ketika Proses Itu Sistematis Ada Kawan Saya Di Salah Satu Pergulan Tinggi Mungkin Hampir Setahun Proses Di Dalam Itu Tidak Selesai Selesai Karena Memang Sistemnya Sudah Tertata Rampi Kemudian Ada Lagi Proses Di Pergulan Tingginya Terlalu Lama Maka 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 Ketika Ibu Bapak Sudah Mengurus Di Aduh Diti Atau Mungkin Di PTN Langkah Berikutnya Sebagaimana Pesan Rasulullah Dan Juga Pesan Roma Hirama Usaha Dan Doa Kalau Usaha Sudah Doanya Di Perpanjang Ini Yang Harus Kita Lakukan Ada Lagi Problem Belum Jumpa Refere Sejawat Ibu Bapak Alhamdulillah Di Program VP Ini Seolah Ada 15 Profesor Maka Kami Mohon Dengan Hormat Lagi Sangat Bapak Ibu Yang Profesor Mungkin Bisa Memperkenalkan Dini Juga Jika Teman Teman Yang Mungkin Memperlukan Review Teman Sejawat Bisa Dibantu Oleh Bapak Ibu Yang Profesor Yang Ada Di Grup VP Ini Ini Harapan Kita Mudah Mudahan Dengan Cara Demikian Kita Saling Berbagi Kita Saling Membantu Itu Akan Memberikan Manfaat Yang Banyak Bagi Semuanya Insya Allah Saya Yakin Kawan-kawan Yang Sudah Profesor Yang Ada Di Grup Ini Pasti Bersedia Untuk Membantu Ibu Bapak Sekalian Yang Memperlukan Reviewer Kalau Misalkan Ibu Bapak Tidak Sesuai Boleh Jadi Bisa Disoningkan Di Perguruan Tinggi Ibu Bapak Sekalian Untuk Kawan-kawan Yang Memerukan Reviewer Ini Yang Harus Kita Berikan Agar Kemanfaatan Kita Menjadi Lebih Ibu Bapak Sekalian Ibu Bapak Ada Juga Yang Begini Belum Bede Menjadi Guru Besar Ada Yang Seperti Itu Ibu Bapak Kalau Seseorang Sudah Doktor Saya Yakin Sudah Pantes Menjadi Guru Besar Nanti Apa Yang Harus Saya Lakukan Kalau Jadi Guru Besar Jadi Belum Kok Mikat Yang Dilakukan Menurut Saya Jadi GP Dulu Baru Berkuat Tolong Bapak Ibu Yang Belum Pede Menjadi Guru Besar Tolong Ayo Semangat Kita Harus Bisa Menjadi Guru Besar Saya Yakin Jakin Bisa Ini Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Pedi Jangan Merasa Aduh Nanti Bagaimana Jadi Guru Bisa Jangan Jangan Seperti Panter Bus Bus Nyaris Tak Terdengar Itu Leklannya Panter Dulu Jadi Setelah Jadi GP Enggak Berbuat Apa-apa Sementara Enggak Apa-apa Nanti Lama-lama Kan Baik Allah Lama-lama Baik Dan Biasanya Ada Beberapa Kawan Wah Itu Juga Ada GP Tapi Tidak Bisa Apa-apa Daripada Kamu Saya bilang GP Aja Tidak Kan Kamu Tidak Bisa Apa-apa Juga Kan Lebih Baik Jadi GP Tidak Berbuat Apa-apa Daripada Tidak Jadi GP Sebab Ketika Sudah Jadi GP Itu Berarti Sudah Membantu Institusi Sehingga Nyaris Sesungguhnya Bantuannya Besar Tapi Tidak Bilang Bilang Jangan Dikira Setelah GP Tidak Punya Signifikansi Terhadap Institusi Dan Ada Itu Orang Kalau sudah GP Itu Secara Filosofis Berbuatnya Tidak Perlu Ditunjuk Saya Yakin Dia Membantu Institusi Coba Bayangkan Sekarang Ini Kalau Institusi Itu Harus Unggul Maka Harus Sekian GP Ada Prodi Itu Unggul Sekian GP Itu Ada Kalau Ibu Bapak Tidak GP Tidak Bisa Jadi Saya Yakin Bahwa Ketika Bawa Sudah Besar Ada Sumbang Sih Kita Yang Sesungguh Tidak Nampak Sebab Yang Namanya Sumbang Tidak Nampak Tidak Bisa Kelihatan Yang Namanya Kelihatan Itu Tidak Bisa Tidak Seperti Bangunan Fisik Ada Juga Yang Kepengen Urus Pangkat Dari 4A Ke 4C Dulu Gak Usahlah Kalau Sudah 4A Langsung Saja GP Nanti Biar Mudah Belum Tentu Jangan Jangan Waktu Bapak 4C Perseratannya Lebih Sudit Lagi Karena Memang Perkembangan Perseratan Meskipun Sekarang Menjadi Lebih Mudah Ada Juga Kawan Saja Lektor Saja Cukuplah Untuk Apa LK Karena Ketika LK Itu Tagihannya Banyak Di BKD Sekarang Semua Tagihannya Sama Dan Juga Kadang Kadang Ada Kawan Saya Yang Hanya Lektor Kenapa Karena Pendapatan Dia Sudah Lebih Besar Daripada Profesor Saya Bilang Sesungguhnya Ketika GP Tidak Pendapatan Tapi Pendapat Itu Yang Pendapatan Itu Mengiringi Nah Ini Buat Sekalian Jadi Jangan Semuanya Dihitung Dengan Pendapatan Tapi Pendapat Tapi Kalau Bapak Sudah GP Pendapat Pendapat Sesuai Kalau Tidak Percaya Buktikan Nah Kemudian Ada Lagi Ijazahnya Tidak Linier Ibu Bapak Jangan Resah Dengan Ijazah Tidak Linier Saya Pribadi Ini Ijazah Tidak Linier Sekalian Tadi Saya Sebutkan Saya S1 Saya Pendidikan Matematik S2 Saya Magister Muhammadiyah Kemudian S3 Saya Ada Dua Kebijakan Dan Pendidikan Matematik Tapi Saya Menggunakan Pendidikan Matematik Saya Dikuyoni Teman-teman Karena Saya MM Saya Alumni UM Maka MM Saya Bukan Magister Management Tapi Magister Muhammadiyah Karena Sama-sama MM Magister Muhammadiyah Karena Lulusan UM sendiri Ibu Bapak Ada Sebagian Kawan Kita Terlena Dengan Proyek Banyak Mengajar Proyek Itu kan Program Obiekan Yang Namanya Obiekan Itu Ya Obiek Jangan Terlena Ibu Bapak Sekalian Sebab Ketika Ibu Bapak Terlena Tiba-tiba Usia Sudah Mendekati Kepala 6 Misalkan Ternyata Saya Belum Urus GP Sudah 2004 Misalkan Begitu Kalau Sudah 2004 Itu Jauh Amat Kemudian Belum Mengisi Form Dupa Syukur Syukur Ibu Bapak Ada Tim Yang Murusi Dupa Ini Kadang Ada Sebagian Yang Tidak Bisa Mengisi Atau Tidak Punya Kesempatan Untuk Itu Beberapa Mohasabah Yang Kita Adakan Yang Kita Temui Mudah-mudahan Jadi Pemicu Dan Pemaju Agar Kita Dapat Menyelesaikan Tugas Keilmuan Kita Sebagai Seorang Yang Sudah Terlanjur Jadi Dosen Yang Harus Jadi Guru Besar Karena Jabatan Tertinggi Seorang Dosen Yaitu Guru Besar Profesor Oke Kemudian Mari Kita Teruskan Bagaimana Namun Angka Kredit Jafuk Itu Ibu Bapak Ada Beberapa Yang Merasa Kesulitan Di dalam Kesulitan Itu Ada Kemudahan Ibu Sekalian Jangan Resah Ketika Saudara Kesulitan Mengumpulkan Angka Kredit Ibu Ibu Bapak Sekalian Mari Kita Coba Introspeksi Diri Kita Boleh Jadi Kita Lektor Kepala 4A 4B Atau Lektor Kepala 4C Atau Boleh Jadi Bapak Lektor 300 Atau Lektor 200 No Problem Dengan Catatan Kalau Masa Kerja Ibu Bapak Sudah 10 Tahun Ke Atas Maka Bisa Ngajukan KB Kalau Masa Kerja Ibu Bapak Kurang 10 Tahun Ikhlaskan Sementara Tidak Ngurus KB Terlebih Dahulu Karena Peraturan Yang Ada Minimal Masa Kerja Adalah 10 Tahun Ibu Bapak Sekalian Jadi Kalau Masa Kerjanya Sudah 10 Tahun Monggo Ngurus KB Tapi Kalau Masa Kerjanya Sudah 20 Tahun Lebih Belum Ngurus KB Ada Apa Untuk Itu Bapak Sekalian Mari Kita Coba Evaluasi Kita Introspeksi Diri Kita Ibu Bapak Sekalian Kalau LK 400 Itu KUM 400 Berapapun KUM Ibu Bapak Sebelum 550 Maka Yang Diakui Adalah 400 Misalkan KUM Ibu Bapak 554 Itu Tidak Bisa Kelebihannya Dihitung Aturan Yang Baru Tidak Bisa Untuk Sarat Tetap Dihitung 400 Kalau KUM Bapak Misalkan Jajah 689 Ya Dihitung 550 Ini Yang Terjadi Makanya Kalau Misalkan KUM Kita 400 Kurangnya 450 Kalau 4B Kurang 300 Kalau 4C Kurang 150 Saran Saya Bidang Pendidikan Pengabdian Saya Semuanya No Problem Ketika Bapak Sudah Ngajar Dan Sebagainya Mesti Gak Ada Masalah Nah Siapkan Karya Minimal Yang 4A 202 Minimal Kemudian Yang 4B 135 4C 67 Ini Batas Minimal Tapi Usahakan Tidak Bada Batas Minimal Ditambah Tambahi Nah Untuk Itu Bagaimana Sarannya Tidak Sulit Mari kita Coba Introspeksi Ketika Kita Melihat Angka Kredit Yang Ada Ibu Bapak Sekalian Kalau Misalkan Jajah Kita Di bidang Pendidikan Mari kita Coba Ijazah Kita Tinggal Kalau Misalkan Belum Digunakan Maka Tinggal 50 Ijazah Kita Mengajar 10 KS 10 Membimbing KKN Membimbing Seminar Membimbing Skripsi Misalkan Buku Ajar Nah Ibu Sekalian Buku Ajar Ini Kita Dapat Menuliskan Bedakan Tahun Akademik Dan Tahun Takwim Karena Hitungan Yang Ada Tahun Akademik Hitung-hitungan ISBN Itu Tahun Takwim Misalkan Sekarang Ini Adalah Bulan Mei Ibu Bapak Boleh Menulis Satu Buku Kemudian Nanti Pada Bulan September Atau Oktober Nulis Satu Buku Lagi Maka Sesungguhnya Itu Tahun Akademiknya Sudah Berbeda Tahun Takwim Sama Dan Itu Boleh Orasi Ilmiah Persemester Jabatan Rektor Persemester Misalkan Yang Nomor Tujuh Itu Ibu Bapak Bisa Saling Kolaborasi Jadi Dalam Satu Tahun Kalau Kita Hitung Kita Bisa Paling 100 Lebih Dan Yang Tujuh Ini Ibu Bapak Bisa Saling Kolaborasi Dengan Kawan Kawan Yang Ada Di Grup Ini Ayo Kalau Orasi Ilmiah Jadi Pendidikan Dalam Satu Tahun Bisa Seperti Ini Nah Kemudian Bidang Akademik Kalau Kita Mau Sesungguh Dalam Satu Tahun Bisa 400 Lebih Kum Yang Kita Peroleh Jangan Lupa Ibu Sekalian Sinta 2 Harus Ada Sekarang Merupakan Kewajiban Usahakan Oleh Sinta 2 Itu Ada Kemudian Sinta 3 Sinta 4 Lebih Mudah Tapi Itu Untuk Tambahan Saja Buat Sekalian Agar Kita Mempunyai Ini Mempunyai Sinta Sinta 3 4 Jadi Kalau Dalam Satu Tahun Kita Bisa Sinta Sinta 2 Itu 50 Apalagi Di Antara Bapak Ibu Bisa Saling Kolaborasikan Kemudian Artikel JIP Kita Anggap 1 Tahun 2 Buku Monograph Misalkan 2 Buku Referensi Ibu Sekalian Satu Saja Editor Buku Karena Diantara Ibu Bapak Nanti Ada Yang Saling Nulis Kemudian Ada Sebagai Menjadi Editor Artikel Chapter 2 Kali Misalkan Saja Artikel Juna Internasional Yang Bukan JIB Artikel Juna Nasional Artikel Proceding Internasional Artikel Proceding Semaka Jumlahnya Sudah 460 Jadi Ibu Bapak Sekalian Ketika Ibu Bapak Sudah Doktor Maka Setahun Berikutnya Sejujurnya Sudah Bisa Mengajukan Guru Besar Dengan Catatan Ibu Bapak Tertip Seperti Yang Saya Tuliskan Ini Loh Pak Inham Kalau Begitu Kami Kami Tidak Berbuat Yang Lain Ngajar Tidak Tetap Ngajar Tapi Proyeknya Sementara Ditinggal Dulu Ibu Bapak Sekalian Yang Terbiasa Proyek Ikhlaskan Dulu Sementara Tidak Belum Proyek Yang Biasanya Suka Wirawiri Mungkin Sementara Tidak Usah Wirawiri Yang Biasanya Mungkin Punya Kegiatan Di Luar Akademi Dikurangi Terlebih Dahulu Satu Tahun Sajat Ketika Ibu Bapak Misalkan Jajah Mau Puasa Satu Tahun Sajat Saya Yakin Cukup Untuk Menjadi Guru Besar Setelah Bapak Jadi Guru Besar Silahkan Mau Pergi Kemana Bu Mau Kegiatan Apapun Itu Yang Kita Coba Ada Pada Dini Kita Jangan Sampai Kita Terlenang Sekali Lagi Pak Inam Kalau Saya Tidak Mroyak Itu Dapur Saya Tidak Ngebur Siapa Bilang Untuk Tambah Namanya Tambahan Itu Sementara Tambah Dikurangi Jadi Alas Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Alas Itu Bahasa Jawanya Bahasa Jawanya Hutan Itu Punya Luas Dan Bisa Dihitung Tapi Yang Namanya Alasan Sekali Lagi Tidak Bisa Dihitung Dan Sangat Luas Sama Dengan Jalan Itu Loh Ibu Bapak Sekalian Jalan Itu Biasanya Ada Gang Tetapi Yang Namanya Omongan Itu Juga Ada Gang Ada Cucu Gang Dan Sebagainya Sekali Lagi Ibu Bapak Sekalian Mari Kita Berupaya Insya Allah Pasti Bisa Nah Bidah Pengabdian Insya Allah Nggak Ada Masalah Yang Penting Ada Saja Sudah Cukup Maksimal 10% Dari Apa Yang Seharusnya Ini Yang Harus Kita Pahami Kemudian Bidang Penunjang Maksimum 10% Ini Nggak Ada Masalah Menurut saya Nah Ketika Ketika Sudah Mengumpulkan Itu Maka Saya Yakin Saya Yakin Yakin Insya Allah Di Sekalian Pasti Bisa Dilakukan Kemudian Apa Yang Harus Kita Siapkan Bukti Kinerja Berita Acara Bimbingan Tc Desertasi Sekali Jasa Mahasiswa Yang Dipimbing Daftar Nilai MK Yang Diampu Surat Tugas Penghatian Belum Ada Tolong Itu Bisa Dikoordinasikan Bapak Sekalian Kemudian Kalau Buku Teg Buku Ajar Yang Jadi Referensi MK Dimasukkan Ini Kesalahan Yang Sering Kalian Ada Buku Teg Itu Bukan Buku Referensi Buku Referensi Itu Buku Hasil Penelitian Ibu Bapak Sekalian Mohon Dibedakan Antara Buku Teg Dengan Buku Referensi Nah Ibu Bapak Sekalian Sering Saya Melihat Bahwa Teman-teman Fokus Pada Jurnal Terasa Berreputasi Kurang Variatif Book Chapter Monograph Referensi Saran Saya Bapak Sekalian Senyampang Bapak Sambil Menulis JIB Untuk JIB Tolong Tulis Book Chapter Monograph Referensi Makanya Dalam Program Ini Kami Sangat Berharap Nanti Luaranya Ada JIB Ada Book Chapter Ada Monograph Kami Selalu Akan Membantu Ibu Bapak Sekalian Agar Ibu Bapak Paling Tidak Punya Book Chapter Punya Buku Monograph Punya JIB Dan Nanti Di akhir Kegiatan Insyaallah Kita Akan Nuring Di Malang Bagi Yang Berkenan Dan Ketika Bapak Punya Artikel Nanti Jika Yang Benar Insyaallah Kita Akan Kita Akhiri Dengan Kegiatan Ini Kita Akhiri Dengan Seminan Transional Yang Insyaallah Kita Lakukan Di Bangkok Kenapa Di Bangkok Satu Paling Tidak Nanti Kegiatan Dapat Dilaksanakan Dengan Biaya Yang Terjangkau Dan Ibu Bapak Sekalian Dapat Menambah Satu Karya Emniah Ibu Bapak Sekalian Dua Nanti Dapat Kerjasama Dengan Perbulan Tinggi Yang Insyaallah Kita Kunjungi Insyaallah Buat Sekalian Dan Dalam Rancangan Insyaallah Nanti Dalam Pertengahan Bulan Ini Insyaallah Tanggal 17 Sampai 20 Kita Kerjasama Dengan Amca Insyaallah Akan Kita Diskusikan Dengan DB Universiti Di Bangkok Yang Insyaallah Akan Kita Lakukan Sementar Itu Kita Rancang Dalam Bulan Oktober Jadi Tolong Ibu Bapak Sekalian Nanti Kita Sambil Berkarya Sambil Membantu Institusi Kita Untuk MOE Dan Juga Kita Dapat Juga Menghasilkan Boleh jadi Nanti Chapter Dan sebagainya Kemudian Untuk Monograph Yang seringkali Dan itu Mudah Saya yakin Seyakin Ibu Bapak Sekalian Punya Banyak Laporan Penelitian Tapi Masih Belum Banyak Yang Dibukukan Dan Laporan Penelitian Itu Insyaallah Dapat Kita Bukukan Dalam Bentuk Monograph Maupun Buku Referensi Ibu Sekalian Seringkali Yang juga Problemnya Belum Ada Artikel Jona Teras Jona Berreputasi Ingat Karyanya Paling Sulit Adalah Disertasi Jadi Jangan Alasan Artikel Itu Sulit Masih Paling Susah Menurut saya Bikin Disertasi Daripada Bikin Karya Miak Untuk Artikel Itu Ibu Bapak Sekalian Beberapa Kelemahan Yang lain Ketika Pengajuan GB Perlu Saya Tambahkan Pendilaan Defiz Jawa Adanya Kuantitatif Nanti Jika Memerlukan Contoh Nanti Bisa Kita Kirimkan Bisa Jaber Kami Kami Jika Ada Kesulitan Katanya Dengan Penulis Semi Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Tolong Untuk Artikel JIB Jangan Dekat Dengan Disertasi Silahkan Tutup Disertasi Ibu Bapak Nulis Yang Lain Caca Jangan Dekat Dengan Disertasi Banyak Pengalaman Yang Ada Ketika Itu Improve Disertasi Ada Dua Teman Kami Itu Dikembalikan Dari UM Gara Gara Dia Improve Disertasi Kemudian Cek Plagiasi Mohon Meskipun Dikti 25% Usahakan Maksimum 10% Syukur-syukur Di bawah 5% Ibu Bapak Sekalian Sehingga Sebelum Dipublikasikan Tolong Cek Plagiasinya Nah Sarat Sarat Tidak Memiliki Pelintian Ibad Dikti Insya Allah Kalau Ibu Bapak Punya Ibad Dikti Ini Sudah Memulai Sarat Kalau Tidak Punya Maka Ibu Bapak Sebagai Reviewer Ini Juga Mudah Ibu Bapak Sekalian Kalau Mau Jari JIB Dengan Catatan Artikanya Sudah Terbit Minimal 2 Kemudian Yang Berikutnya Belum Punya Artikel Sinta 1 Atau 2 Sinta 2 Ini Sarat Sekarang Meskipun Tidak Tertulis Kemudian Tidak Mempunyai Bimbingan Dokter Ini Kata 365 Belum Pernah Memuji Dokter Kalau Misalkan Ada Kesulitan Ini Nanti Jafri Saya Alhamdulillah Kemarin Kami Bisa Membantu Membantu Bekerjasama Dengan Palangkar Raya Insya Allah Pak Bulkani Sarat Tambahan Mengunci Tiga Calon Disertasi Insya Allah Itu Upaya Kami Untuk Saling Berbagi Mudah Bapak Bukani Nanti Lancar Karena Sarat Sudah Memerli Semua Termasuk Sarat Tambahan Ibu Bapak Sekalian Yang Berikutnya Ibu Sekalian Ketika Ibu Bapak Sudah Ngajukan GP Baik Di L2 Dikti Atau Di PTN Kemudian Sampai Dikti Kok Dikembalikan Jangan Patah Arang Ibu Bapak Sekalian Ada Kawan Saya Insya Allah Mereka Itu Mengadukan GP Tahun 2005 Tapi Waktu Itu Berkah Dikembalikan Suruh Memperbaiki Tidak Dikembalikan Patah Arang Dia Tapi Akhirnya Alhamdulillah Yang Bersangutan Semangat Lagi Alhamdulillah Juga Sudah Profesor Yang Lainnya Masih Sedang Profesor Tapi Seringkali Ini Semangatnya Menjadilah Ketika Saran Saya Sudah Banyak Jurunannya Sudah Banyak Masih Dikembalikan Boleh Jadi Buat Sekalian Ada Hal-hal Lain Yang Ibu Bapak Perlu Muka Sabah Introspeksi Untuk Itu Saran Saya Siapkan Minta Dan Berbanyak Doa Ketika Di Orang Islam Itu Buat Keyakinan Kalau Dilah Mahfud Sudah Ditulis Sebagai Profesor Maka Jalan yang Harus Usaha Yang Ada Yang Sudah Sudah Dibuat Sekalian Yang Sudah Doktor Ini Oleh Allah Sudah Dicatat Sebagai Seorang Profesor Tapi Kalau Tidak Ada Upayanya Tidak 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 Harapan Doa Kita Bersama Mudah Bapak Ibu Semangat Nah Terakhir Siapa Yang Bersungguh Yang Berhasil Dan Saya Dan Ibu Bapak Sudah Doktor Maka Bapak Ibu Semua Sudah Memulih Sarat Untuk Menjadi Guru Besar Mungkin Itu Perbincangan Kita Tapi Akan Senang Sekali Mungkin Ada yang Mau Nambahkan Materinya Atau Ada yang Nanti Kita Kami Persilah Kacang Berikan Kepak Bambang Diskusinya Tapi Alangkah Indahnya Monggo Saling Minum Dulu Yang Sudah Disiapkan Oke Terima Kasih Prof Inang Luar Biasa Paparan Dari Prof Inang Mulai Dari Pengalaman Kemudian Pengamatan Dari Prof Inang Semuanya Sudah Dicurahkan Dalam Paparan Tadi Saya Rasa Tadi Yang Terakhir Mungkin Saya Kutip Setelah Doktor Satu Tahun Kedepan Sudah Bisa Mengajukan Guru Besar Tadi Sudah Disampaikan Strategi Saya Rasa Biasa Dalam Satu Tahun Saya Catatan Saya Sebenarnya Sudah Cukup Digunakan Untuk Mengajukan Saya Rasa Itu Sebagai Kunci Tadi Ini Ada Beberapa Pertanyaan Sudah Ada Yang Pengajukan Ini Ada Pak Ahmad Ariyadi Ada Pak Edi Sriyadi Dari Unismu Ada Pak Doktor M. Nurdin Dari Unisa Sementara Tiga orang Dulu Nanti Kita Lanjutkan Untuk Yang lain Saya Mulai Dari Pak Edi Pak Edi Itu Karena Persoalan Dua Artikel Saya Itu Mirip Dengan Disertasi Cuma Masalahnya Saya Ini Ingin Profesor Di Bidang Intelektual Kapital Sehingga Riset-riset Saya Sekarang Ini Saya Arahkan Ke Intelektual Kapital Tapi Disertasi Saya Memang Fokus Di Intelektual Kapital Nah Kira-kira Gimana Prof Karena Kalau Ini Ketika Saya Membuat Artikel Tentang Intelektual Kapital Pasti Arahnya Mirip Disertasi Lagi Sedangkan Saya Maunya Fokus Untuk Guru Besar Saya Di Intelektual Kapital Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Mungkin Gimana Prof Inham Langsung Oke Saya Lanjutkan Ke Pak Edi Pak Nurdin Pak Nurdin Pak Nurdin Dari Indonesia Dulu Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof Inham Ini Kesempatan Yang ketiga Kalinya Saya Mengikuti Visiting Profesor Jadi Saya Ketagihan Ikut Visiting Profesor Ini Yang ketiga Kalinya Alhamdulillah Dan Mungkin Pertanyaan Saya Masih Bulat Disitu Prof Masih Bulat Disitu Dan Mohon Maaf Kalau Terkesan Mengulang Mengulang Tadi Saya Yang Tertarik Ketik Disled Yang Keberapa Saya Lupa Tadi Prof Menyampaikan Misalnya Ketika Kita Saat Ini Lektor 400 Atau 4A Itu Apakah Boleh Loncat Langsung Ke 4D Guru Besar 850 Tadi Kata Prof Apa Enggak Usah 4B 4C Langsung Aja Ke Guru Besar Artinya Apakah Diperkenankan Ketika Hari Ini Kum Kita 400 4A Lektor Kemudian Langsung Ke Guru Besar 4D Lektor Kepala Lektor Kepala Masuk Saya Prof Lektor Kepala 400 Bisa Dipahami Prof Oke Terima kasih Terima kasih Pak Nudin Setelah Pak Nudin Tadi Sapa Ya Mohon Maaf Tadi Saya Catatan Tadi Pak Selopak Pak Ahmad Hariyadi Pak Ahmad Hariyadi Halo Pak Hariyadi Oke Pak Hariyadi Belum Oke Saya Ganti Saya Ganti Ke Bu Aulia Rosah Baik Pak Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jin Prof Tanya Dari Penyampaian Prof Tadi Mengenai Buku Ya Prof Semisalkan Prof Kita Ada Hasil penelitian Yang kemarin Pada saat Menulis Disertasi Kemudian Belum Sempat Dibuat Menjadi Buku Kalau Kita Membuatnya Jadi Buku Apakah Itu Nanti Prof Ada Manfaatnya Untuk Kenaikan Pangkat Dan Sebagainya Itu Satu Pertanyaan Pertanyaan Pertama Dan Yang kedua Prof Untuk Masalah Yang Seminar Tadi Di Bangkok Apakah Harus Hadir Di Sana Atau Peserta Bisa Juga Ikut Yang Secara Daring Sehingga Bisa Ikut Partisipasi Demikian Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin Sudah Tiga Orang Prof Langsung Usah Ditanggap Terima Kasih Ini Saran Pak Edi Dan Bu Ali Ambil Sama Tolong Disertasi Ibu Bapak Sekarang Ditutup Jangan Dilihat Jangan Di Ude Ikhlaskan Saja Itu Mental Yang Gak Perlu Di Improv Lagi GB Ibu Bapak Sekalian Tidak Harus Sesuai Dulu Memang Itu Tapi Sekarang Beda Untuk Itu Bapak Ibu Sekalian Tutup Disertasi Ibu Bapak Sarat Nulis Jangan Dekat Dekat Dengan Disertasi Meskipun Aturannya Ada Faktanya Reviewer Itu Mengembalikan Seperti Punya Pak Edi Itu Kan Dikembalikan Jadi Saran Saya Hasil Pelitian Disertasi Sudah Jangan Di Ude Ude Dijadikan Buku Juga Nanti Nggak Bisa Untuk Jafung Ya Bisa Jadi Buku Tapi Kalau Untuk Kepangkatan Nanti Akan Tertolak Karena Reviewer Itu Meskipun Cak 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 Ternyatur Boleh Tapi Faktanya Nggak Bisa Ini Faktanya Nah Itu Saran Saya Kalau Disertasi Ekelaskan Cajah Kehebatan Ibu Bapak Guru Besar Tidak ada Pada Disertasi Tapi Pada Profesor Nanti Bapak Sudahlah Insya Allah Bisa Jadi Tolong Pak Edi Kalau Pak Edi Tidak Kapital Sudahlah Coba Nulis Yang Lain Daripada Dikembalikan Nanti Ada Teman Saya Itu Tunggu Nah Dia Nulis Tunggu Lagi Padahal Debunya Sudah Lain Tapi Tetap Nggak Boleh Nah Sekali Lagi Ini Sebagai Upaya Untuk Mempermudah Agar Bapak Sekalian Nanti Ketika GGB Tolong Disertasi Jadikan Buku Tapi Jangan Digunakan Sebagai Sarat Untuk Fungsional Langkah Kredit Jangan Untuk Artikel Juga Tidak Apa Insya Allah Bapak Menjadi Lebih Hebat Kalau Nulis Yang Lain Karena Itu Nanti Akan Membebani Bahwa Sekalian Gatihannya Dengan Karya Bapak Kemudian Pak Nurdin Yang Nggak Boleh Ngurus Pak Nurdin Jadi Yang Nggak Boleh Itu Yang Ngurus Dari Lektor Ke Guru Besar Bisa Dan Yang Nggak Boleh Itu Hanya Satu Yang Mengurus Itu Makanya Kalau Ada Dosen Nggak Mengurus Guru Besar Itu Dosen Yang Pelit Jadi Pendapatnya Anda Tidak Mau Dikutin Terhadap Dirinya Sendiri Terhadap Dirinya Sendiri Makanya Harapan Kami Saling Menyemangati Agar Kita Bisa Jadi Sekali Lagi Pak Nurdin Insya Allah Boleh Yang Nggak Boleh Yang Nggak Terima kasih Saya rasa Sudah Dikam Eh Sebentar Kemudian Satu Yang Aulia Aulia Tadi Yang Thailand Belum Kita Bicarakan Apakah Ada Nanti Hybrid Ata Tidak Belum Kita Bicarakan Insya Allah Nanti Dalam Pertengahan Ini Atau Paling Tanggal 20 Juni Kita Bicarakan Dengan Pihak Dibi Universite Di Bangkok Usul Yang Bagus Bu Aulia Nanti Siapa Nanti Bisa Kita Lakukan Secara Hybrid Ada Yang Noreng Ada Yang Daring Terima kasih Bu Alian Terima kasih Saya rasa Sudah Terjawab Semua Yang Dian Terima Terima Tidak Terima Sudah Ini Pak Mujiono Kemudian Bu Ayu Dan Pak Ahmad Berikutnya Ya Saya Memang Berdasarkan Di Saya Mungkin Nanti Oh Maaf Kalau Yang Dahulu Mendoli Nanti Insya Allah Semuanya Akan Ter Cover Semua Ya Oke Pak Mujiono Mungkin Pak Mujiono Siapa Mujiono Bisa Baik Terima kasih Sama Ibu Mudah-mudahan Suara Saya Jelas 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 Lalu Saja Mungkin Saya Perkenalkan Diri Dulu Saya Mujiono Dari Bayangkara Jakarta Raya Jakarta Prof Pertama Kali Saya Ikut Visiti Profesor Background Saya Di Komputer Saya Lalu Komputer Halo Suaranya Halo Maaf Pak Mujiono Belum Terputus Pak Mujiono Halo Pak Mujiono Oke Oke Halo Pak Mujiono Suaranya Putus-putus Pak Mujiono Mungkin Ijin Saya Off Video Oh Oh Ya Munggo Munggo Pak Mujiono Kasusnya Begini Prof Saya Katakanlah Terima Submit Kolektor Kepala Itu Desember 2020 Kemudian Keluar SK Itu Desember 21 Komponen Pengajaran 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 Saya Gunakan Kan Berarti 2020 Kebawah 2020 2019 Dan Seterusnya Nah Yang Saya Tanyakan Disitu Adalah Apakah Nanti Pengajuan Ke Pangkat Berikut Yang Kata Ngal Guru Besar Itu Saya Bisa Menggunakan Komponen Pengajaran Saya Di Ganjil 2020 2001 Dan Genal 2021 Yang Waktu Itu Tidak Di Pengurusan Pangkatan Sebelumnya Meskipun SK Keluarnya Itu Baru Desember Kemarin Karena Ada Periode Penilaian Itu Satu Kemudian Yang kedua Sinta Dua Tadi Walaupun Bukan Sarah Tapi Kelihatannya Secara Konvensional Sebaiknya Ada Nah Yang Saya Tanyakan Karena Bukan Syarat Apakah Harus Sebagai Penulis Utama Atau Korresponden Atau Bisa Penulis Kedua Itu Terima Kasih Sampatannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Perkenalkan Perkenalkan Saya Ayu Mandasari Dari Universitas Solosi Barat Prof Perguruan Tinggi Negeri Baru Izin Prof Saya Ingin Mempertanyakan Dan Mengkonfirmasi Tadi Kalau Saya Tidak Salah Dengar Dari Pemaparan Prof Ijazah S3 Kami Ijazah S3 Saya Kan Ilmu Ekonomi Prof Prodinya Sementara Saya S1 Dan S2 Itu Manajemen Prof Konsentrasinya Manajemen Pemasaran Kalau Saya Tidak Salah Menyimak Tadi Pemaparan Prof Bahwa Untuk Setiap Item Pendidikan Penelitian Dan Lain-lain Itu Harus Sesuai Dengan Ijazah S3 Prof Kalau Mau Naik Ke LK Maupun Ke GB Jadi Saya Kesimpulan Saya Mungkin Bahwa Kita Saya Mungkin Karena Sekolah S3 Di Prodi Ilmu Ekonomi Bukan Doktor Ilmu Manajemen Ijazahnya Berarti Saya Kedepannya Itu Harus Semua Tridharma Itu Harus Mengarah Ke Ilmu Ekonomi Dan Tidak Ke Ilmu Manajemen Mohon Konfirmasinya Prof Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Adalah Ya Itu Aja dulu Sip Mudah Mudah Banyak Sebenarnya Tapi Mudah Mudah Berikutnya Saya Bisa Bertanya Lagi Makasih Banyak Prof Terima 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 Terakhir Mungkin Pak Ahmad Aryati Tiga Orang Terakhir Pak Ahmad Aryati Assalamualaikum 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 Mau Pertanyaan Pertama Terima keilmuan saya kan ada S1-nya belum benar liniknya S2 dan S3 itu komunikasi pendidikan komunikasi S1-nya dan konseling, lalu S2-nya itu manajemen pendidikan sama manajemen pemasaran S3-nya manajemen pendidikan kebijakannya adalah tentang kepimpinan kemarin itu mau ke lektor ke 700 lah ke lektor kepala ke 700 itu syarat-syaratnya kan harus saja memiliki alhamdulillah itu yang skopus-nya itu sudah ada yaitu DGQ1 lalu sama kita, kita dua ini yang belum katanya saya terutama kemarin saya membantu temen saya untuk KDB keimuannya bidang filsafat ilmu, tapi di dalam apa namanya guru besarnya itu filsafat Islam nanti kemarin dikembalikan lagi langsung kita berjuang alhamdulillah itu ditolak sampai bolak-balik temen saya itu tentang filsafat itu alhamdulillah dengan adanya apa bukan itu alhamdulillah sudah GB tapi belum sk-nya itu bulan Maret bulan Maret tapi ternyata itu belum disahkan silahnya belum didop jadi balik-balik karena keilmuannya itu adalah S1, S2, S3 itu kan gak linier tapi yang liniernya adalah filsafat ilmu saya ini mau bertanya Halo Pak Haryadi Pak Haryadi suaranya suaranya gak begitu jelas Pak Haryadi Pak Ahmad ya mulai-mulai jelas ya oke nah ini kesulitan untuk langsung ke GB itu kan harus perlu dengan adanya ya hibah-hibah alhamdulillah sudah tapi tentang pengujian penguji untuk bimbing sama keilmuan saya manajemen bimbing atau katanya ada tambahan bimbing disertati maupun maupun uji itu kayak ilmuannya ini kan saya kan sering kolaborasi antara beberapa teman dan satu beberapa teman di report dan ini kesulitannya teman-teman itu tentang apa namanya yaitu menguji sama pembimbing nanti pohon nanti untuk bisa mempahas salitasi kami dan teman-teman untuk bisa syarat tersebut terima kasih saya dari saya dari Pak Ahmad Pak Mujono Pak Mujono dan Bapak Ibu sekalian semua persyaratan itu biasanya dihitung setelah SK itu turun jadi kalau SK itu misalkan Desember 21 apapun karyaku sebelum itu ya sudah dianggap selesai maka setelah itu Pak Mujono silakan dihitung tapi tidak ada masalah kok seperti yang tadi saya sampaikan tidak kekurangan pendidikan itu tidak akan kekurangan nanti silakan di download di yang saya share itu insyaallah kalau sudah sulit kita nanti boleh bincang bincang kemudian jadi penulis utama jadi kalau penulis kedua gak bisa ini pengalaman yang ada begitu kemudian Bu Ayu Bu Ayu ini apa dari Kolaka Halo maaf Prof gimana Bu Ayu apa dari Kolaka US Bukannya itu yang ada Kolaka kan juga ada perubahan tinggi baru negeri baru saya kemarin barusan dari sana dari Kolaka itu Ibu itu SDG nya kan PDI Pendidikan Dokter Ilmu Ekonomi ada masalah itu karena di UNES itu di UNDIP itu juga PDI itu bagaikan tenda kalau manajemen itu payong sehingga Ibu masih bisa dokter di bidang manajemen karena dengan SDG nya PDI karena di PDI itu di bidang manajemen juga ada ini pengalaman yang ada di tempat kami salah satunya ketika nanti Ibu mengajukan GB tolong lihat transkrip di PDI itu yang arahnya mata kuliah manajemen itu nanti ajukan itu dan insya Allah Ibu bisa tetap di GB di bidang manajemen karena PDI adalah bisa rinsipnya jadi mohon maaf jadi enggak papa nanti penelitian saya apa berbau manajemen masih enggak apa ya kalau enggak berbau kasih bau-bau manajemen nanti biar sesuai oh 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 baik siap siap makasih banyak prof sama jadi insya Allah bisa kemudian Pak Ahmad Pak Ahmad S3 nya manajemen pendidikan ya 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 nah manajemen pendidikan maka sekali lagi apapun S1 S2 Ibu Bapak sesuaikan dengan S3 Ibu Bapak kecuali seperti yang Ibu Bapak tadi misalkan saja kayak Bu Ayu itu manajemen manajemen BDE karena di ekonomi memang ada S3 manajemen ada S3 BDE sehingga ketika S3 nya BDE pendidikan dokter ilmu ekonomi maka S1 nya akutansi pun masih bisa GBA akutansi S3 nya karena ekonomi itu sebagai tenda bukan payung kalau payung mungkin Bu Ayu berdua saja tapi karena tenda bisa bersama-sama artinya yang akutansi yang manajemen ISP bisa masuk di dalamnya kemudian sebagai penguji nanti silakan jawab saya insya Allah bisa kami bantu-bantu alternatifnya sejujurnya Bapak Ibu menjadi reviewer JIB atau menjadi penguji S3 tidak mesti harus S3 sesuai dengan bidang Ibu Bapak sekalian nah yang perlu kami sampaikan contohnya Pak Bulkani ini juga kemarin baru saya menuju S3 CUMM karena sebagai salah tambahan insya Allah sudah terpenuhi ini contoh Pak Bulkani kita juga kerjasama dengan Pak Bulkani sehingga Pak Bulkani salah tambahan bisa terpenuhi untuk menguji tidak harus membimbing ya menguji boleh ya tapi menguji ujian terbuka bukan ujian tertutup kalau ujian tertutup belum bisa karena yang diminta ujian terbuka dari reviewer mungkin itu Pak Bambang sudah terjadi terima kasih Prof selanjutnya dari Ibu Eni Pak Joko dan Pak Alin Mersida mungkin bisa dimulai dari Ibu Eni terima kasih terima kasih Bapak Moderator mohon izin bertanya Prof Eni perkenalkan diri dulu saya Ibu Eni Satriana dari Universitas Muhammadiyah Makassar pendidikan Bahasa Inggris menarik sekali penyampaian yang diberikan oleh Prof tadi cuma ingin saya sampaikan bahwa kebetulan saya sudah memasukkan usulan per tanggal 21 November namun hasilnya sudah muncul pada bulan April Prof namun disini yang ingin saya sampaikan kalau berdasarkan terkait dengan masa kerja jadi ceritanya saya ini pindah home base dari pergeruan tinggi sebelumnya dari STKIP pindah ke Unismo masa kerja saya itu di STKIP YPUP kemarin itu mulai terangkat dosen tahun 2000 jadi kalau saya hitung dengan di Unismo itu sudah 20 tahun sementara hasil dari tim Pak kemarin yang saya cek di selancar ini saya di Unismo masih terhitung 4 tahun 83 bulan Prof nah mohon pencerahannya apakah masa kerja yang sebelumnya itu tidak terhitung sehingga saya disarankan untuk membuat klarifikasi yang disampaikan oleh Bapak Dekan Unismo sekarang itu saya sudah lakukan terus sudah disubmit kembali oleh operator di L2DKT sekarang masih pada proses penjadwalan saat ini 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 yang mungkin saya ingin diberikan semangat Prof apakah ini saya harus mundur atau maju terus itu saja yang bisa sampaikan Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu Pak Eni kemudian Pak Joko Pak Joko dari WM Besit terima kasih Pak Joko terima kasih Pak Bamba dan Prof Inang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebenarnya dari yang menarik lagi cerita buahnya itu malah selain-selainnya yang renungan-renungan itu yang bagi saya yang paling saya catat ini jadi saya memang salah satu orang yang tidak pernah ngurus Jafung Pro karena saya praktisi saya baru ngurus Jafung Alhamdulillah lektor saya tahun 2020 Juli karena pentingnya bagi saya ini saya menyadari sekarang murni duduk jadi dosen dari tahun 2020 itu saya sudah kejar penelitian itu hampir 20 penelitian saya sudah sampaikan itu saya kejar dan ini terbentuk lagi terbentuk lagi ada harus LK itu saya sementara mau nge-LK dulu belum karena waktu itu kalau ke GB terus ada anu skopusnya skopus dari K1-K2-nya harus 2-3 gitu berarti saya saya tahu diri waktu itu saya ngurus paling banter LK dulu rencananya begitu ternyata LK juga terbenter oleh skopus skopus saya baru penulis 2 penulis 1-nya kemarin keluar LOA saya mau bayar tak tracing tadi kok ini proteksi ke predatory berarti saya gak berani lagi nah ini akan bila ada informasi ke Sinta Sinta 2 saya ntar lagi keluar pertanyaan saya begini Prof kalau saya ini Juli nanti saya sudah 2 tahun karena turun dulu itu masih 2 tahun ya Prof ya dari TMT diangkat lektor saya itu 2 tahunnya Juli saya katanya baru boleh mengajukan LK atau GB kalau setelah 2 tahun dari SK lektor nah pertanyaan saya misalnya saya ini mengajukan nanti ketemunya LK misalnya ketemunya LK dari yang saya punya LK entah ketemu 400 atau 450 ketemunya LK apakah harus numpuh 2 tahun lagi ya Prof supaya GB itu bisa maju lagi ya kalau misalnya 1 tahun itu mengejar seperti metriknya Prof Innam tadi kan menarik apakah persyaratan harus 2 tahun ya Prof itu yang mau saya tanya dari jenjang ke jenjang itu yang kedua saya malah ini saya lagi menggalakkan setiap bimbingan saya atau internal internal penelitian saya itu saya punya buku dan jurnal sudah saya patok buat saya ini saya harus buat buku dan jurnal ini sudah saya lakukan sejak tahun 2020 penelitian internal saya saya jurnalkan saya bukukan jadi saya sudah punya dalam 2 tahun sudah punya 5 buku dan jurnalnya setelah penelitian saya jurnalkan apakah buku monograf atau jurnal hasil bimbingan saya itu bisa dikatakan buku monograf kalau monograf itu saya dengar harus satu penulis kalau hasil penelitian bimbingan saya saya jadikan buku berdua itu apakah diizinkan jadi buku monograf mungkin itu dulu Prof terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke dilanjutkan Pak Ali Pak Ali Pak Ali Mersyid monggo Pak Ali ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kemudianlah saya tanya langsung kepada pegawannya di setar diri jadi begini Pak Inam saya itu sangat tertarik ketika sudah bersahabat dengan Prof. Inam ini strategi untuk melaksanakan penelitian secara rutin rata-rata kalau saya dan teman-teman itu berpikir untuk menghasilkan penelitian yang bagus untuk menghasilkan penelitian yang bagus itu dibutuhkan dana yang besar sehingga kami mengejar parolean dana dari dikwi tapi kemudian ketika ini sudah masuk di apa ini masuk di pandemi ini kayaknya dana untuk penelitian sudah sangat merosot itu-itu karena Prof. Inam ini satu-satunya yang saya kagumi itu penelitiannya enggak pernah minta dari dikwi artinya penelitian dari Allah langsung bagaimana strateginya agar kita bisa men-setting penelitian yang berkualitas namun itu bisa mengoptimalkan dana penelitian dari institus atau penelitian dikadi secara kira-kira seperti itu pertanyaan saya satu hal itu saja mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya untuk bisa penelitian penelitian matumun Insya Allah Prof. Ali Mursid bersedia membantu itu Insya Allah Pak Ali Profesor di bidang peternakan sekalian nah saran saya Pak Ali memang Pak Ali saya Pak Ali itu kalau saya kalau saya manggil enggak pernah saya panggil pertama dengan manggil saya enggak pernah panggil Pak Inam karena memang lebih enak seperti itu saya pun lebih enak kalau tidak usah dipanggil Pak Inam seperti dia saya dengan Pak Ali juga begitu mohon maaf tidak ada nyataan apa-apa tapi itu nah begini Pak Ali saran saya mandiri untuk matching fund saja ke daerah nanti setelah kami bisa bantu-bantu sebab ke daerah itu Insya Allah ke depan dananya akan banyak bisa 1M lebih nah ini saran saya teman-teman kalau memang perlintah sekarang kan juga sudah tidak berkurang kan nah ke daerah sepertinya ini kan Insya Allah itu bertambah ini kalau Bapak Ibu ingin belajar atau bincang-bincang ke daerah boleh nanti beri saya Insya Allah saya siap bantu Pak Ali Insya Allah nanti sebab lewat ke daerah itu juga bisa penelitian dan bisa menghasilkan yang bagus jadi tidak hanya penelitian hasilnya di dalam sumbang sehnya Insya Allah kali nanti kami siap bantu-bantu dan teman-teman jika misalkan mau bincang-bincang tentang ke daerah jika menceng-bincang nanti insya Allah kami siap bantu ini insya Allah kali karena memang hampir semua dana pelitan itu kurang tidak hanya di univers mungkin diambil semua dan kebalik terima kasih insya Allah Pak Ali siap bantu nanti Alhamdulillah Pak Joko dan Bu Emi Pak Joko itu masa kerjanya berapa Pak Joko oh sejak tahun 2008 TMT sudah memenuhi syarat sejujurnya iya malesnya itu malesnya itu seperti itu Prof Prof Innam izin untuk TMT masa kerja itu dihitung dari fungsional pertamanya jadi bukan sebagai dosen nah itu yang perlu dimahami jadi kalau saya sendiri itu dulu tercatat sebagai dosen itu 2003 namun karena berbagai hal saya baru punya fungsional di 2007 jadi masa kerja yang tertulis di SKGB saya itu 15 tahun seperti itu jadi TMT yang dimaksud itu sejak fungsional pertama makanya ibu bapak harus memberikan motivasi pada dosen dosen muda begitu TP setahun harus sudah ngurus fungsional sehingga masa kerjanya tidak akan menjadi masalah pada saat pengusulan berbesar demikian Prof tapi di sister 10 tahun lebih 18 tahun itu sebagai dosennya Pak tapi kalau terhitung TMT yang biasa digunakan untuk penentuan pada saat mau pengajuan ke guru besar itu dari fungsional pertamanya Pak termasuk pada saat mau ser dos itu terhitungnya itu bukan sebagai dosennya jadi eligible 2 tahun itu sejak fungsional pertama yang diperoleh begitu ini ini sudah menjawab termasuk jawabannya pertanyaan ini jadi ketika tetap dihitung itu tidak ketika awal tetap dihitung fungsional dari asisten ahli berarti ya Bu betul betul dari asisten ahlinya tapi kalau S3 seperti Pak Joko tadi saatnya kan tidak lagi asisten ahli namun langsung dari lektor ya terima kasih itu terus itu tadi Prof Innam yang tadi kalau sekarang lagi LK 2 tahun 2 tahun 2 tahun lagi itu sebentar mungkin saya bantu jawab Prof Innam jadi Pak Joko letoknya kan Juli 2020 nanti mengajukan Lektor Kepala 2 tahun sejak 2020 jadi Juli 2022 sudah bisa ngajukan namun alangkah lebih baiknya kalau Pak Joko prepare dari sekarang dan sebelum Juli pun itu sudah bisa dimasukkan namun mohon maaf sekarang sistemnya Dikti lagi di maintenance baru dibuka kembali per 1 Juli dan nanti Pak Joko sudah tidak lagi usul Lektor Kepala itu ke pusat ya Pak karena per 1 Juli nanti Mas Menteri akan menlaunching pelimpahan Lektor Kepala itu ke L2 Dikti dan ke PTN jadi Ibu Bapak yang mau Lektor Kepala nanti per 1 Juli akan dibuka kembali sistemnya itu sudah di L2 Dikti dan PTN jadi jauh lebih mudah nanti Pak Joko nah untuk guru besarnya nanti juga harus 2 tahun setelah Lektor Kepalanya namun Pak Joko ini kan jadi dosen dan mengurus fungsionarnya akan agak lambat Pak jadi ya sabar dulu kumpulkan pun sebanyak-banyaknya sehingga masa kerja Bapak sejak Lektor itu 10 tahun terpenuhi jadi 2030 Pak gitu ya Gak apa-apa Pak kan paling lama apa itu pensilnya dosen 65 gak apa-apa apa itu guru besar NIDK juga gak masalah karena apa itu jalan hidup seseorang itu berbeda-beda berarti aturan main setelah dari misalnya ini 2 tahun saya ke LK 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 mau menaikan LK jumlah kum lah itu misalnya tapi masalahnya Bapak itu bukan terkendala di masa kerja Pak jadi dari Lektor kepala Bapak nanti 2 tahun Bapak masa kerjanya belum 10 tahun sejak Lektornya jadi Bapak harus bumbu dulu deh kecuali kalau tadi apa itu Bapak mungkin startnya seperti saya dulu asisten Ali gitu kan nah itu masa kerjanya sudah memenuhi di atas 10 tahun untuk bisa eligible mengajukan di ijinya misalnya LK saya ini misalnya 450 gitu ya terus apakah nunggu 2 tahun lagi untuk menaikan ke LK 700 gitu ya harus itu Pak jadi nanti Bapak naikkan aja itu jauh lebih bagus Pak saya sendiri dulu sebelum PO Park 2014 itu kan kenaikannya per 3 tahun ya jadi saya itu asisten Ali 2007 1 Mei kemudian lektor itu 1 Mei 2010 kemudian lektor kepala itu 1 Mei 2013 nah guru besarnya itu 1 Mei 2022 jadi zaman dulu Pak itu kan 3 tahun ya sebelum PO Park 2014 setelah itu kan 2 tahun jadi lebih mudah nanti Bapak naik aja ke LK berikutnya berikutnya itu jauh lebih mudah kalau Bapak dari lektor kepala 700 ke guru besar dibandingkan saya dulu itu lektor kepalanya mengajukan 825 tapi di diskon-diskon tinggal 520 profi 6 jadi tetap aja lektor kepala paling rendah 400 sehingga pada saat saya mengajukan untuk penelitian itu kemarin saya ajukan total 379 untuk penelitiannya saja jadi memang importnya harus lebih besar demikian ceritanya ini boleh ngelukru Pak Iqnam ini Pak Joko itu kan pengalaman Bu Sri Prof Sri ini Insya Allah Alhamdulillah GB-nya akan barusan turun ibu Bapak enggak usah ngelukru sebab Pak Joko ini sudah 2008 sebagai dosen maka kalau mau langsung GB boleh tidak sulit itu yang sulit itu semangatnya jadi jangan tersang kalau mau ukur diri kita yang tahu diri kita kalau misalkan kita punya skopus 4 ajukan saja enggak apa-apa karena Pak Joko sudah guru yang besar tinggal besar kan padanya besar untuk yang besar sebentar lagi guru besar itu satu jadi jangan tersang pokoknya siapkan saja kalau pengalaman Bu Sri kan dua tahun tidak harus dua tahun siapkan dulu sebab dalam itu juga itu yang harus kita lakukan proses di dalam itu masing-masing bergandingi enggak sama jadi siapkan saja jadi Pak Joko misalkan dari lektor langsung GB boleh itu dan itu tidak sulit yang sulit itu sesungguhnya kepada diri kita ada teman saya yang dari lektor langsung GB jadi yang sulit itu mari kita bareng-bareng kalau Bapak bisa mengukur itu punya 4 sebab misalkan saja langsung saja GB yang tidak boleh itu satu tidak mengurus apa-apa seperti yang Pak Joko lakukan terlena kemudian ini kalau Ibu Bapak punya bimbingan tolong Ibu Bapak itu Ibu Bapak jangan ada di penulis pertama oh iya iya ke-2 dan menjadi monograf enggak apa-apa itu itu bisa yang enggak bisa itu sesungguhnya ketika Ibu Bapak punya laporan pemelitian tapi belum diubah ke monograf itu ya nah dan ini kalau saya baca di cat yang kederekan nanti kita bicara sendirilah karena ke DREK itu kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Ali itu kaitannya dengan penelitian mungkin di peternakan dipertanyakan perlu dana besar monggo kalau yang ada yang ketiga tapi secara prinsip riset itu memang kembali kepada diri kita tulisan yang baik itu yang selesai itu Pak Jokowi Pak Anu Prof. Inam satu ketelisut ini kalau mau ke LK itu harus siap 2 dulu atau gimana Prof. Inam Harus Harus Sarannya harus serdos Belum serdos Betul Prof. Harus serdos Saya tanpa Pak Jokowi Harus serdos dulu Ya saya kemarin kemarin itu saya sudah eligible eligible tahun-tahun Januari 22 kemarin pengumuman bahwa dimulai dari 2 tahun TNT waduh hilang lagi jadi merah saya padahal tidak eligible di sister tidak eligible terus kalau tidak muncul muncul proses selanjutnya itu tak ingceng lagi ternyata ada pengumuman bahwa apa itu serdosnya itu mulai dari lektor saya punya pendapatan yang banyak oke terima kasih dilanjut mungkin ya dilanjut oke dilanjut ke Pak Bunur Nurida Busri sama Pak Pak Oslida Bunur Bunur mungkin monggo langsung langsung gini ini kan ilka saya perkenalkan ya Nurida dari Universitas Muhammadiyah Pare-Pare Loisi Selatan bisa didengar suaranya bisa oke ya makasih ini prop elektronya 2011 terus studi lanjut selesai kemarin S3 itu baru 2019 nah kemarin selama masa studi prop itu ada beberapa tulisan untuk prosidin tapi itu namun tidak sesuai dengan tidak ada kaitan dengan disertasi nah apakah itu prop bisa nanti diajukan untuk pengusulan japung makasih prop ya pun Nurida oke selanjutkan ke Busri Ningse Busri onggok Busri Assalamualaikum prop terima kasih atas kesempatan yang diberikan kebetulan saya baru keluar SK Lektor 300 itu di bulan Maret tahun ini 2022 namun ada yang ingin saya pertanyakan ini terkait dengan home base karena di program VP ini satu-satunya yang dari akademi Prodi Akademi itu hanya saya jadi saya bidangnya ilmu linguistik tapi saya home base-nya di Akademi Kebidanan disitu saya mengajar bahasa Inggris bahasa Indonesia yang terkait dengan kebahasaan dan sosial ya nah ini yang saya pertanyakan Prof apakah tidak ada kendala nanti keterkaitan dengan home base saya gitu karena saya mengajarnya ada tiga dan saya juga kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa bimbingan S2L tesis dan disertasi nah saya juga mendengarkan bahwa katanya untuk menjadi guru besar itu kepakaran kita juga disesuaikan dengan prodi kita gitu tempat kita sebagai home base jadi mohon pencerahannya Prof apakah saya harus pindah home base menjadi solusinya atau seperti apa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Sri dari mana Bu Sri saya dari Akademi Kebidanan Tahira Albeti di Bulutuka oke oke bisa dilanjut ke Pak Oslida ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Prof Pak Bambang perkenalkan Prof Pak Bambang kawan-kawan semua nama saya Oslida Martoni saya bertugas di Poltekes Kemenkes Medan di jurusan Gizi yang ingin saya pertanyakan yaitu saya di Lektor Kepala sudah tahun 2012 Prof kemudian S3 saya selesai 2017 kemarin saya mengajukan guru besar di 2020 kemudian di bulan Mai kalau nggak salah sudah ada reviewer atau penilaian kemudian keluar penilaiannya bahwa dia itu persyaratan syarat tambahan bukti kinerja memerlukan validasi institusi kemudian angka kredit pelaksanaan penelitian masih kurang minimal titik-titik poin nilai poinnya tidak kelihatan di situ kemudian beberapa karya emilyah belum bisa dinilai karena bukti kinerjanya yang tidak lengkap kemudian kesimpulan belum dapat di proses lebih lanjut solusi tambahkan kum penelitian dua tambahkan syarat khusus kemudian klarifikasi beberapa catatan untuk karya ilmiah yang belum dapat dinilai kemudian syarat tambahan dokumen tidak dapat diakses ini berarti ada dokumen saya yang tidak linknya tidak aktif yang saya pertanyakan Prof di situ nilai karya ilmiahnya kurang minimal titik-titik poin kira-kira prediksinya harus menambah berapa Pak Prof Pak Oslida sudah? sudah akhir kita itu dulu Prof oke terima kasih ini saya coba tanya LK-nya berapa Pak Oslida LK-nya 550 50 saya ngajukan kemarin itu sudah lebih kurang 1100 Prof lama kerja dari 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 2012 saya LK-nya 550 2012 ya oke terima kasih terima kasih pertama Bu Norida aturan yang baru KTM-nya semasa kuliah itu bisa diakui apalagi kalau itu JIB bisa menjadi syarat khusus jadi bisa menjadi syarat khusus jadi kalau Bu Norida punya artikel JIB semasa S3 bisa menjadi syarat khusus sehingga kalau syarat khusus sudah ada tinggal memenuhi yang lain-lainnya saja lihat tabel yang saya buatkan tadi itu bisa memenuhi kekurangannya oke terima kasih Bu Sri Nengsi Lektor 300 Ibu S3-nya Linguistik ya Bu Nengsi ya Prof saya dari Linguistik S3-nya S2-nya bahasa Inggris ya ya artinya begini sesungguhnya Ibu tidak perlu pindah home base tidak masalah Ibu nanti adalah GB-nya di bidang Linguistik atau mungkin kalau mau bahasa Inggris tidak apa-apa karena mengajarnya Ibu juga sesuai penugasannya adalah mengajar bahasa Inggris ya Ibu risetnya harus ke bahasa Inggris dan nanti Ibu GB-nya di bahasa Inggris karena kawan kita yang di Brawijaya contohnya dia mengajar pendidikan agama nah di Brawijaya itu tidak ada jurusan pendidikan agama tapi juga bisa menjadi guru pesan sekarang penugasannya adalah pendidikan agama nah hubis dia tidak pendidikan agama kalau tidak ada di Brawijaya jurusan pendidikan agama tidak ada nah itu Bu Sri Nengsi insya Allah tidak ada masalah meskipun ada aturan hubis tapi ini kan hal tertentu tetap ada karena itu diteruskan tetap di pendidikan bahasa Inggris SDG nya linguistik juga itu payungnya bahasa Inggris sehingga seolah bisa itu seling-seling kemudian Pak Oslida Pak Oslida kalau mau ke GB berarti kan cukup tambah 300 insya Allah saya sudah coba sonding nanti dari kawan saya yang coba sonding tadi Pak Oslida kan sudah WA saya ya makasih tapi insya Allah Pak Oslida sambil menunggu itu saran saya satu mungkin tetap nambah artikel saran enggak apa-apa Pak Oslida saya sudah siapkan Sinta Sinta Dua sudah punya saya Skopus Skopus ada tapi yang barusan ini Skopus tapi tidak tanpa tanpa Q masih bisa itu SDG nya berapa aduh nanti saya lihat satu lagi saya sudah tapi penulis kedua EQ EQ E4 harus pertama pertama syarat khusus Sinta Dua sudah punya Pak Oslida Sinta Sinta Tiga Sinta Dua Sinta Dua Sinta Dua belum Coba Bapak menulis Sinta Dua juga karena itu menjadi pertimbangan Bapak sudah bagus Bapak menambah Sinta Dua Sinta Dua Boleh asal SGR nya minimal 0,15 0,15 oke Pak nanti cek jadi kalau penulis pertama SGR minimal 0,15 sekarang diperbolehkan karena memang aturan yang baru itu boleh 0,15 0,15 SGR nya 0,15 minimal direndahkan diturunkan Pak ya diturunkan lagi nanti cek lagi aja lah kalau tidak nanti bisa bisa kita coba cek ya saya kembalikan ke Pak Bapak oke terima kasih Pak langsung lanjut ke Pak Sadeli Bu Zainal Arief sama Bu Cud aja Bu ya ya wujud aja ya monggo monggo Pak Sadeli terima kasih baik terima kasih halo baik terima kasih oke monggo monggo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jadi baik Prof yang jadi pertanyaan saya Prof tadi katanya artikel kita untuk guru besar tidak bisa jangan ada keperkaitan dengan S3 ya Prof ya jadi S3 saya Prof ke bidang ilmunya ke pasta gigi Prof pasta gigi dari daun kitek ya Prof ya selanjutnya saya kembangkan lagi pasta gigi juga Prof tapi dari Kakau dari Kakau itu kebetulan penelitian hibah ya Prof dari setiap tahun Alhamdulillah sudah 6 tahun kita dapat hibah ya Prof ya apakah itu bisa digunakan untuk guru besar ya Prof ya kemudian saya angka kredit saya 400 400 tahun 2020 jadi insyaallah tahun 2023 ini bulan April bisa diusulkan lagi ke lektor ya Prof ya rencana saya ini lompat jabatan Prof ini lompat jabatan ke 4D setelah saya hitung-hitung nilainya kurang jurnal sudah artikel sudah saya kirim sudah publis ada sekitar 7 jurnal tapi yang keluar hanya 3 jurnal setelah saya hitung 3 jurnal kemudian tambah buku referensi-referensi dapatlah nilai sekitar 120 ya Prof ya jadi tidak dapat 300 kan seharusnya kalau ke 4D penelitian kan 45% ya Prof ya berarti dari 400 ke 850 berarti penelitiannya sekitar 380 sekian ya Prof ya jadi tidak cukup jadi disini saya bingung apakah di bulan April ini saya harus naik ke 4C atau nunggu dulu artikel saya yang keluar yang tidak tahu kapan ini ke 4D ya Prof ya kemudian untuk ke guru besar kan harus ada syarat khususnya sebagai pembimbing ya Prof ya pembimbing S3 kebetulan itu saya belum pernah ada jadi mohon di validasi ya Prof ya sedangkan sebagai reviewer itu reviewer yang mana Prof kebetulan kalau reviewer jurnal nasional ya saya dapat reviewer nasional kemudian sebagai reviewer penelitian ya juga reviewer penelitian nasional jadi reviewer ini yang dimasuki sini reviewer yang mana Prof terima kasih BIP oke sekarang Pak Sadeli ya Pak Sadeli mohon maaf Pak Sadeli ya makasih Pak Pak Bambang Pak Prof Inam perkenalkan nama saya saya diri dari Universitas Prima Indonesia Medan saya dari S3 saya Pak dari Universitas Negi Malang jadi saya tahu bagaimana teman-teman di Warpedia Malang saya sering ke daerah di Noyo dulu saya itu Pak selesai S3 2006 tapi karena saya dipiayai oleh pemerintah daerah saya ditarik ke Pemda baru saya kembali jadi dosen itu tahun 2017 Pak eh maaf 2015 jadi mulai dari 2006 saya menjadi staff di Pemda terakhir jadi Kepala Dinas Pendidikan jadi Bapak jadi dunia birokrasi ini kadang-kadang dia tidak mengenal dunia akademik seperti jadi waktu saya 2006 itu saya usulkan jabatan ke Lektor Kepala 4C sudah ada penilaian pada saat itu baru penilaian ke akad 820 nah pada saat itu saya belum bisa naik naik karena sudah pindah home base barulah setelah saya kembali dari dosen 2015 baru disesuaikanlah KUM itu atau PAK itu menjadi 820 maaf 830 tapi tapi murahkan 4C Pak Inam jadi mulai dari situlah saya sudah mulai bekerja tapi usia saya sekarang Pak Inam sudah 61 tahun jadi tinggal kesempatan mungkin 3 tahun lagi ini nah saya sudah beberapa penelitian tapi kemarin ada yang skopus untuk persyaratan khusus tapi kebetulan 2021 jadi di kembali baru saya mulai sekarang jadi yang mau saya sampaikan kepada Pak Inam adalah mengenai syarat khususnya itu syarat tambahan maksud seperti pemimbingan atau pengujian untuk dokter kemudian review CIB yang lain-lain itu mungkin saya akan berusaha untuk CIB saya mohon bagaimana Pak apakah saya teruskan ini karena usia tinggal 3 tahun lagi persyaratan ini 3 tahun lagi kemudian ya tentunya Bapak bisa-bisa memahami karena saya dari birokrasi lebih lama jadi akhirnya dunia akademik baru saya mulai saya tepuni 2015 jadi mohon dukungannya Pak seperti apa pengujian atau mungkin hibah kan saya belum pernah dapat hibah dan saya rasa tidak akan bisa karena usia sudah seperti sekarang demikian Pak Iman Pak Inam maaf terima kasih Pak Satin Pak Sturi oke dilanjut ke Pak Zainal Arief mohon Pak Zainal Arief terima kasih kesempatannya yang diunati Prof Inam Pak Bambang ya saya perkenalkan diri nama saya Zainal Arief dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ya yang langsung saja yang ingin saya tanyakan adalah mengenai adanya penyesuaian apa PAK yang terbaru kalau terutama untuk elektor kepala dan guru besar kalau yang aturan yang baru dulu yang lama kan untuk ke guru besar kan kalau masa saya kebetulan masa masa kerjanya belum sampai 20 tahun saya 11 atau 12 tahun jadi saya sekarang LK LK700 tapi kalau mau mengajukan ke guru besar harus kalau menurut aturan dulu itu adalah untuk agama itu 0,25 untuk sosial 0,4 dan untuk sains itu 0,5 saya dari agama saya dari ilmu ekonomi syariah atau ekonomi islam dan ketika ada penyusuhan itu saya tambah semangat lagi karena ternyata itu menurut apa namanya penafsiran saya makanya saya mau konfirmasi ke Prof. Inam berkenaan dengan aturan baru yang ada itu kan ada beberapa aturan yang menurut kami menurut saya itu adalah malah meringankan termasuk ada tambahan ada mungkin ada apa bimbingan skripsi tesis disertasi itu juga itu kan minimal itu jumlahnya kalau tidak salah 80 atau berapa itu itu yang pertama mohon-mohon nanti itu informasi yang itu update-nya kemudian yang yang kedua itu adalah berkenaan dengan tambahan tadi jadi kewajiban tambahan apakah itu mandatori atau memang itu hanya sunah tadi kan sudah disebutkan tentang pembina apa namanya pembimbing untuk disertasi atau mungkin penguji terus kemudian apalagi tadi itu ada ya beberapa lah tadi yang sudah disebutkan tadi itu nanti mohon pencerahannya mohon mungkin apa karena dengan adanya penyusuhan ini itu bahkan tadi untuk nggak harus 20 tahun itu mungkin yang terpenting jurnal berreputasinya itu atau yang skopus SJR sudah disebutkan 0,1 kalau tidak salah 0,15 jadi lebih lebih mudah ini lebih lebih ringan daripada sebelumnya itu yang itu membuat kami semangat juga jadi kami juga punya harapan mungkin apa dua atau tiga tahun ke depan kita sudah sebagaimana yang tadi bisa apa disampaikan oleh Prof. Inam itu bisa tercapai insya Allah kalau dua tahun dengan seri 150 hukum ya insya Allah istilahnya kita bisa usahakan tetapi dengan dengan syarat-syarat tadi apalagi di tempat kami untuk untuk program dokter belum ada Prof tetapi Alhamdulillah saya walaupun begitu dapat membimbing mahasiswa S3 di Malaysia tapi kan belum selesai baru proses mungkin baru setahun atau dua tahun kalau kita mau apa tapi saya nggak tahu apakah termasuk bimbingan atau penguji ketika kita di luar itu dianggap atau tidak karena kita tidak apa namanya tidak di home base artinya di luar atau mungkin contohnya saya mungkin bisa nanti mungkin minta bantuan sama Prof mungkin bisa mengujinya lah mungkin ketika di apa nanti mungkin ada yang sesuai dengan bidang bidang sesuai dengan bidang saya kemudian nanti bisa mungkin sebagai syarat tambahan jadi apakah syarat tambahan itu memang mandatori atau memang harus tapi apakah itu apa maksudnya sunnah kalau nggak ada pun nggak masalah itu aja Prof terima kasih terima kasih sudah bisa jadi saya ingin menanyakan Prof saya itu sekarang sudah usia 60 tahun biasanya kan untuk lektor kalau dibawah 65 saya javanya sudah lektor kepala 400 TMT-nya tahun 2010 nah seperti saya ini apa memungkinkan untuk bisa masih ada kesempatan untuk ngurus guru besar itu pertama itu kemudian yang kedua tadi Prof Inam belum menyampaikan ada karya dari desain itu yang berubah HG yang berubah hak cipta itu apa punya nilai atau tidak dan itu masuk komponen apa ya seperti itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih ini sekalian aja ini ada yang sama Pak Sadli ini usianya masih 61 tahun Pak Bambang Widian masih 60 tahun gak usah resah itu masih 60 masih 61 beberapa waktu yang lalu dosen saya umurnya 64 lebih Alhamdulillah db-nya turun walhamdulillah satu bulan sebelum pensiun db-nya turun artinya apa usia masih 61 masih 60 mungkin ini untuk menyemangati yang usianya masih di bawah 60 jadi fakta yang ada dosen saya sendiri akhirnya mau ya mau ngurus guru besar dan Alhamdulillah satu tahun sebelum pensiun 64 lebih SK turun kemudian ada kawan saya itu di Tulungagung ketika SK turun itu bersamaan dengan mau pensiun karena dia insyaallah mau proaktif SK pensiun mau dibuatkan kemudian SK disampaikan ini mau tak buatkan SK pensiun kalau itu enggak jadi itu ceritanya jadi Pak Sadili insyaallah masih bisa karena LK Pak Sadili berarti masa kerjanya berapa Pak Sadili masa kerja sebagai dosen halo Pak Sadili jadi ada ini Pak 86 sampai 2006 sampai dosen sudah jadi enggak ada masalah kemudian 2006 sampai 2015 di birokrasi enggak masalah enggak 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 masalah jadi seperti yang industri sampaikan tadi enggak ada masalah nanti insyaallah masih bisa masih ada waktu saya mulai dari Jadi masih bisa Pak Sediri Masih 6-1 itu masih 4 tahun lagi Semangat Termasuk Pak Bambang Insya Allah bisa Haki itu aturannya ada Tetapi katanya gak bisa Ini yang saya perlu Sampaikan, makanya Beberapa saat-saat Ada aturannya tapi gak bisa Itu yang terjadi Jadi tolong Haki itu ada Tapi gak bisa Oke, wujud aja Saya gak tau persis, tapi Ibu tetap Pada bidangnya ilmu pasta gigi Tetapi Menurut saya Pengalaman teman saya Itu tetap kembali Ibu Jadi saran saya mungkin Memang Ibu dokter gigi Mungkin spesialisnya di pasta gigi Nah, ini saya gak tau persis Nanti berpulang kepada reviewer Jadi kaitannya dengan karya itu Saya tidak tau persis Apakah ilmu pasta gigi Yang mungkin pertama dari Bahan A Yang biasanya dari bahan B Apakah itu boleh tidak Saya tidak tau persis Tapi pengalaman yang ada Ilmunya tetap pasta gigi Berarti kan sama dengan Disertasi Nah, mungkin sekarang Bukan pasta giginya Mungkin pemutih gigi Mungkin begitu Oke, saya gak tau persis Tentang pergigian Tapi Pengalaman yang ada Seperti itu Bu Jut, ya Oke, nanti Kita bisa diskusilah Berkena dengan itu Kemudian yang namanya Review itu JIB, Bu Jadi Jurnal Internasional Berreputasi Minimal harus ada Dua Artikel yang sudah Dereview Dan ada buktinya Sudah terbit Review itu Itu syaratnya Seperti itu Kemudian Pak Jainal Insya Allah Masa kerja itu Minimal 10 tahun Sekarang gak ada 20 Tapi minum 10 tahun Jadi Pak Jainal Insya Allah bisa Ketika Ketika Ibu Bapak Nanti insya Allah Nguji Itu tidak ada jalan Sudah guru besar Nanti ngujinya bisa Dimana-mana Insya Allah itu Beberapa waktu Yang kita juga Sempat nguji Di Belgia Sempat nguji Di Brunei Sempat nguji Kalau di Malaysia Sering saya nguji itu Jadi Pak Enggak usah resah Yang prinsip Ayo kita Maju Insya Allah Pasti ada jalan Jadi enggak usah resah Kemudian Syarat tambahan Itu sesungguhnya Wajib Ain Wajib Ain Pak Jainal Jadi tetap Baru di situ Sebab ketika Di swasta Di Kopertis Di L2D Ditanya Mana buktinya Itu mesti Ditanya Itu mesti ada Jadi harus ada Itu ya Pak Jainal Salah enggak ada masalah Prof bisa Pak terbaru Pak terbaru itu 0,15 Ya Salah itu akan Lebih mudah Jadi bukan 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 harus Ketiga Empat pun Yang kalau SJRnya 0,15 Bisa untuk Sara Prof bisa Bisa Ini apa Ini lagi Tanya Lebih lanjut Jadi gini Prof Saya sebelum Waktu Asisten ahli Dan lektor kepala Itu kan Di Kementerian agama Nah Kemudian Ada aturan Baru 2021 Perjanuari Saya dulu Biasanya Ke Kopertes Di bawah Naungan Kebetulan Saya Di Kalau Niden Memang Niden Saya Itu sebenarnya 0,3 Itu adalah L,4 Yaitu Jawa Barat Tetapi Sejak Apa Dari awal Asisten ahli Kemudian Lektor Lektor Itu adalah Di Kementerian agama Dan Per 2021 Yang Waktu Itu Kita Ajukan Ke Kementerian agama Kita Dialihkan Ke Dikbud Dan Ini Tentu Saya Lihat Ada Beberapa Perbedaan Itu Penilaian Apa Namanya Ya mungkin Secara umum Sama Karena Nanti Untuk Guru Besar Pun Di Kementerian Agama Juga Sudah Sudah Ada Artinya Nanti Kalau Dulu Kan Semua Lewat Pintu Satu Yaitu Semua Menteri Pendidikan Tetapi Per 2021 Sudah Ada Kalau Tidak Salah Lapan Atau Tujuh Profesor Yang Terbit Atau Yang Muncul Dari Kementerian Agama Nah Itu Bagaimana Itu Prof Ya Terima Kasih Pak Beberapa Saya Memang Sudah Jadi BGB Dari Menteri Agama Jadi Memang Itu Sudah Berlaku Dan Bisa Diberlaku Jadi Teman-teman Di Kemenang Memang Sudah Bisa Mengajukan GP Sendiri Pak Bambang Terima kasih Ini Sebentar Lagi Di Tempat Kami Maghrib Mohon Bapak Ibu Nanti Kalau Masih Ada Permasalahan Boleh Chat Ke Saya Nggak Apa Di Bia Saya Juga Boleh Nanti Bisa Bincang Bincang Bia Saya Itu Di Grup Ada Kalau Di Grup Nama Saya Abu Ma'ilfa Jadi Tidak Saya Kasih Nama Saya Di Bia Saya Abu Ma'ilfa Mongkau Kalau Ada Insyaallah Bisa Kami Cat Ke Bia Saya Nggak Bapak Mungkin Itu Bapak 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 Insyaallah Masih Ada Waktu Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Bincang Bincang Tidak Menudup Kemungkinan Hanya Lewat Zoom Tapi Nanti Insyaallah Lewat WhatsApp Sangat Senang Sekali Saya Kemudikan Pak Bapak 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 Terima kasih Prof Ina'am Saya Juga Mohon Maaf Karena Memang Waktu Ini Karena Sebenarnya Sangat Ini Karena Pak Bapak Dan Ada Lima Orang Masih Belum Silahkan Nanti Langsung Ke W Prof Ina'am Nanti Bisa Insyaallah Ditanggapi Secara langsung Saya Rasa Itu Sebagai Penuntut Tadi Sudah Disampaikan Prof Ina'am Tetapi Yang Terpenting Disini Tadi Kita Selalu Melakukan Tidak Perlu Menunda Lagi Karena Memang Sudah Saatnya Dengan Berbagai Hal Yang Tadi Disampaikan Menjadi Persoal Bersama Itu Insyaallah Ada Kemudahan Di balik Itu Saya Rasa Itu Mungkin Sebagai Penutup Karena Banyak Sekali Tadi Persoalan Yang Insyaallah Tadi Sudah Clear Insyaallah Menjadi Lebih Mudah Lebih Terbuka Lebih Transparan Sehingga Kita Langsung Action Saya Rasa Itu Karena Waktu Kita Akhiri Kemuan Hari Ini Insyaallah Masih Bisa Dilanjutkan Dengan Melalui W Prof Ngan Dan Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Saya mohon maaf Menyampaikan Karena Banyak Keterpatasan Tadi Kekurangan Saya Sekali lagi Saya mohon maaf Dan Saya Kris Sama selamat menikmati